Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Wali Kota Depok Muhammad Idris menerima bantuan dana sebesar 100 juta rupiah yang diberikan langsung oleh Executive Vice President Area Jabodetabek Jabar Telkomsel, Venusiana Papasi, di Margo City Depok, Senin Sore Orang nomor satu di kota Depok itu juga berharap kegiatan-kegiatan yang dilakukan institusi swasta dapat mendukung program-program pemerintah terutama dalam upaya menyejahterakan rakyat Ia juga menambahkan jaringan telekomunikasi tidak hanya dibutuhkan saat situasi crowd Namun apa yang dilakukan haruslah profesional Hal ini nantinya juga akan berdampak pada tercapainya tujuan smart city di kota Depok Jadi Gerapari ini ternyata memang pemberian nama dari Amangko Bono 10 ya Pak Edi Pada tahun 90-an atau 96 ketika Gerapari atau Telkomsel kerjasama Pekan Kri dengan Jogja Garta Jadi kalau kita lihat akar sejarahnya sejak 95-96 terus sampai dalam perkembangannya Kita lihat dengan produk-produknya yang baru ini sangat luar biasa sekali Kalau misalnya bahkan bisa go internasional Sudah membuka semacam jaringan roaming internasionalnya Saya gak tahu jumlahnya sudah ratusan kayaknya banyak sekali Karena yang saya tahu di Indonesia saja BTS-nya ini sudah sampai 100 ribu lebih ya 100 ribu lebih Saya gak tahu di Depok belum kita cek Ya berapa jumlahnya gitu maksud saya Jadi terima kasih selama ini kita juga sudah dalam beberapa event juga bekerjasama dengan Telkomsel Karena memang kita tahu untuk jaringan-jaringan telekomunikasi seluruh seperti ini Tidak sekedar membutuhkan wacana-wacana yang bersifat profit Tapi juga sosial dan dikomunikasi sesama kita Sehingga apa yang kita lakukan ke depan lebih profesional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!